Halo para pencari fakta, Sejak awal ditemukan, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Kondisinya tetap terawat, sehingga masih berfungsi sebagai tempat ibadah terutama saat wisat. Sayangnya, hingga saat ini belum terkuat bagaimana pos terbentuknya Candi Buda terbesar di dunia ini. Meski demikian, ada beberapa fakta Candi Borobudur yang menarik dan unik yang harus kamu ketahui, Di antaranya, yaitu sebagai berikut. Pertama, Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75 hingga 100 tahun untuk bisa menyelesaikan pada masa pemerintahan Raja Samaratunga. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan tentang Candi bangun. Sehingga ini berkembangnya, perjalanan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. 2. Candi Borobudur ditemukan Gubernur Jenderal Inggris Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Rapace menemukan Candi Borobudur pada tahun 1814. Terita ini dituliskan pada sebuah buku yang berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, H.C. Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipajari. Telah tapi pasti, akhirnya banyak pihak yang ingin menjambatkan Candus Candi Borobudur. Yang ketiga, Candi Borobudur terdiri atas 2 juta balok puluh kali. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesa Candi dibangun di atas sebuah dana purba yang mengering. Dengan semakin kuat, saat ada bukti terendamnya bagian dasar Candi Borobudur pada abad ke-13 dan ke-14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing balok saling mengunci sehingga Candi tetap kokos sampai sekarang. Yang keempat, Candi Borobudur sempat mau dibongkar untuk disimpan di dalam museum. Di balik kemagahan Candi Borobudur, banyak para pemburu artifak tertarik mengoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling dimengerti. Maka dari itu banyak patung muda yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya ke sukarela pada 1896. 5 arca bunda serta 30 batu, 30 batu relif dan 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Culang Korn. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Marahnya pada masa itu membuat kepala inspektur artifak budaya menerikan Borobudur dibongkar seluruhnya pada 1882. Kelipnya dipindahkan di museum supaya tidak ada lagi kasus serupa. Bisa dibayangkan kalau keputusan itu terjadi. Untungnya seorang arca alat yang ditunjuk pemerintah, Gorin Verde, mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. 5. Relif di Candi Borobudur bercerita isa kehidupan muda. Total ada sekitar 2.672 pahatan relif yang tersebar di Candi berukuran 123 x 123 meter. Sebanyak 1.460 di antaranya bercerita tentang kisah buda, sedangkan sisanya sekedar relif dekoratif. Salah satu kisahnya mengenai kelahiran buda yang diceritakan pada relif jatah karet awal dana. Selain itu terdapat 504 arca buda yang terletak dalam 430 relung dan 70 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Itulah guys mengenai fakta-fakta Candi Borobudur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.